Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh anak-anakku pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yakni pelajaran sholat sunnah kita awali dulu bersama-sama dengan baca atas malak bismillahirrohmanirrohim Hai ini wajah yang tidak asing ya Hai sholat sunnah Hai bagiannya seperti ini jadi setelah kita belajar sholat sunnah harapan kita kita terbiasa hidup disiplin menghargai orang lain mengutamakan kebersamaan lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat memiliki tekad dan semangat yang kuat jadi anak-anakku dalam hal sholat sunnah ini kadang terjadi ikhtilaf atau perbedaan ya dalam perbedaan itu kita harus bisa menghargai orang lain kita harus bisa mengutamakan kebersamaan mungkin berbeda dalam hal tata cara ruku sujud bahkan bacaan-bacaan sholat ya kita harus bisa menghargai dan bisa bersama jadi jangan merasa paling benar merasa pendiriannya paling bagus lalu kemudian kita tidak mau bersahabat dengan yang lain nah sholat sunnah itu ada yang berjamaah ada yang munfarid atau sendirian ada yang bisa jamaah dan bisa munfarid jadi kalau sholat jamaah maksudnya kalau sholat sunnah itu tidak berjamaah maka sholat itu tidak sah harus berjamaah kalau sholat sunnah munfarid ya suka-suka ya bisa sendirian dan tidak boleh bahkan tidak boleh berjamaah ada seperti sholat istiqoroh karena kita punya keinginan yang berbeda maka kita juga sholatnya sendiri-sendiri ada yang sholat bisa jamaah bisa sendiri seperti sholat taraweh ya sholat tahajud itu bisa bersama juga bisa sendiri baik itu yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah bisa jamaah bisa munfarid berikutnya sholat sunnah yang berjamaah contoh-contohnya idul fitri saya kira sudah pasti ya jelas nggak usah diprotes pasti kalau surat idul fitri itu berjamaah yang kedua idul adha ya pasti ada surat idul adha itu sendiri walaupun di rumah ya sekarang ada trend karena pandemi sholat sunnah di rumah sholat sunnah idul fitri maupun idul adha ya bahkan diperintah oleh negara lalu gerhana matahari atau khusuf ini sering kita terbalik ya kalau matahari pakai kaf kalau nanti gerhana bulan itu khusuf pakai khok gerhana bulan atau khusuf kemudian istisqa sholat minta hujan ini contoh-contoh sholat sunnah yang harus berjamaah kalau tidak berjamaah tidak sah cirinya lagi kalau sholat berjamaah ini pasti ada khutbahnya idul fitri, idul adha, sholat khusuf, khusuf, istisqa, itu ada khutbah khutbah sebagai bagian dari sholat jadi kalau orang yang sholat idul fitri, idul adha, khusuf, khusuf, istisqa, gak ikut khutbah ya gak sempurna sholatnya lalu beberapa tata cara ya ini sekilas-sekilas saja kalau idul fitri, idul adha, sudah sangat jelas ya dipimpin oleh imam lalu setelah takbiratul ikram membaca doa iftihah sebelum baca al-fatihah disunahkan baca takbir tujuh kali setelah membaca surat al-fatihah membaca surat khuf atau surat al-a'lah lalu pada rokaat kedua demikian juga cuma takbirnya berbeda kalau awal tujuh, kalau rokaat kedua lima kemudian setelah surat al-fatihah baca surat al-qomar dan surat al-wasyah setelah salam imam dilanjutkan dengan khutbah itu idul fitri, idul adha saya kira sudah sangat familiar anak-anak sudah sering melaksanakan ini lalu berikutnya sholat khusuf dan khusuf gerana matahari dan gerana bulan yang membedakan sholat khusuf dan khusuf dari sholat-sholat pada umumnya adalah pada setiap rokaat terdapat dua al-fatihah dua surat pilihan dua rupuk dan dua edita jadi kalau setelah sholat Allah Akbar anak-anak membaca dua edita boleh pakai Allah Mabait boleh pakai Kabdirau ya sesuai dengan kebiasaannya lalu membaca al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai Amin lalu membaca surat usahakan yang panjang misalnya anak-anak sampai terakhir lalu rupuk Allahu Akbar setelah selesai sampai Allah Al-Huniman Hamidah langsung bersendekat lagi baca al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim dan seterusnya baca doa surat pilihan lagi terus rupuk lagi Allah Abu Akbar sami Allah Al-Huniman Hamidah bahru terakhir Al-Sujud ya jadi itu tata cara sholat khusuf dan khusuf dan jangan lupa tadi sudah saya sebutkan di depan setelah sholat anak-anak mendengarkan khutbah ya khutbah dari imam selanjutnya adalah sholat istisqah nah sholat istisqah itu sholat minta hujan sebelum pelaksanaan sholat istisqah disunakan berpuasa dan memperbanyak istighfar ya jadi kenapa Allah tidak menurunkan hujan karena banyak dosa yang kita lakukan maka Allah menahan hujan karena di dalam Al-Quran itu ada pernyataan walau ana ahlal qura amanu wattaqow la fatahna alehim barokati minas sama iwal ar ya jadi kalau Allah di satu kampung itu orangnya amanu wattaqow aman dan iman dan bertakwa la fatahna alehim barokati minas sama salah satu barokah dari langit adalah hujan ya jadi kalau hujan tidak diturunkan berarti banyak yang melakukan kesalahan maksyiat kepada Allah maka harus memperbanyak istighfar berikutnya pelaksanaan solat istighfar dilaksanakan di lapangan terbuka dengan membawa binatang ternak bahkan ada yang bilang anak-anak orang tua juga dihadirkan dalam mereka mengetuk pintu langit atau memohon kasih sayang Allah ya Allah itu tidak tahan melihat orang yang kesusahan terutama anak-anak orang-orang tua ya lalu jangan lupa berdoa saat khutbah ketika berdoa imam maupun jamaah memberikan isyarat dengan merubah benda yang dipakai seperti kopiah atau surban jadi misalnya kopiah begini asalnya dipindah begini nah ini dalam rangka untuk memberikan isyarat bahwa kita ini betul-betul ingin berubah ya berikutnya kita berpantun ria dulu ya pantun seperti biasa ke pasar licin membeli acar dan segelas es saking panasin yang pasar tuku es terus segelas esnya tumpah di baju Pak Soleh kasian Pak Soleh ya tumpah es terus anak yang rajin belajar akan sukses ketika sukses tetap rendah hati dan Soleh ya jadi anak-anakku tetap belajar supaya sukses kalau sudah sukses jangan sombong ya rendah hati ini kopiah ini kok miring-miring gimana ini berikutnya ke pasar babat membeli ubi jalar wah tekompanju wangi yang lamongan gitu ya tak lupa pula membeli segelas es sangking lah imneh tuku es anak hebat tak pernah berhenti belajar anak hebat gak boleh berhenti belajar karena semangat belajar jadi sukses sekarang pantun kaitannya dengan pelajaran kita pelajaran kita hari ini ingin bertemu gadis bernama Aisyah kangen sama Aisyah parasnya ayu senyumnya murah hmm mare ayu murah senyum lagi jika hatimu sedang gundah gelisah berdamailah dengan sholat sunah ya jadi kalau pas gundah gelisah sholat sunah ya karena nunggu sholat sholat wajib belum muncul atau belum waktunya kita sholat sunah tidak bisa sholat sunah mutlak ya sholat sunah mutlak aku terkejut bertemu abdullah karena abdullah lama tidak ketemu ya sahabat yang ceria baik budinya bersujud tanda bakti pada Allah hati bahagia karena taat padanya ya jadi ini kita buktikan hidup kita itu dengan berbakti pada Allah salah satunya dengan bersujud pantun terakhir sebagai pamitan cindrawasih dari Papua ya sudah sering kita ini ya ke Papua berat untuk berlibur saking pengennya saya ke Papua sampai saya buat pantun Papua ya terima kasih kita sudah bersuah jangan lupa berdoa dan bersyukur terima kasih semoga bermanfaat kita tutup dengan doa subhan agam amdika insya'i do'allah ilaha ilaha astagfirullahaladzim alhamdulillah alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati